Hai selamat datang di channel tutorial komputer baru kali ini saya akan membahas tentang green screen pada filmora nah kali ini green screen perpaduan green scene dengan gambar atau jpeg atau bitmap ya Nah di sini sudah ada beberapa file yang sudah saya import dan untuk green screen saya ambil dari YouTube Hai disini sudah ada Jurassic ya atau gambar Dino saya geser ke sini Hai untuk background biasa dia ada di yang di layer di apa Hai layer video di video track satu ya tuh untuk ini apa untuk gambar dunia background gambar nah ini saya akan mengambil background gambar ini ya Hai saya tarik di sini kita lihat di sini masih ada hijau dan saya klik kanan dan green screen ya kita tahu perpaduan green screen dengan background bitmap ya di sini oke Hai nah disini kita lihat untuk Hai objek terlalu ini ya dia harus dipaskan ke biar nginjek Hai kan disini kita cek hai 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 nah disini harus pas sampai ujung-ujung ya jadi kalau enak nih tekan terlihat Hai jadi kelihatan disini hai 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 untuk perpaduan yang slide layer di video ya Hai saya gambar disini lagi deh Hai disini dia kan masih hitamnya nge share dan geser sini tidak kalau biar dapat terlihat terlihat gambar hai 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 Nah coba lagi share sini Hai peda kayaknya cocok di hari ini mereka terlihat bagus ya jadi untuk background bitmap atau JPEG bisa masukkan dengan import dan itu untuk slide nah di atas dia objek green screen nah yang di atas ini objek green screen sedangkan yang di bawah objek gambarnya ya atau bukan berbentuk video nah seperti itu untuk gini nya kini saya lihat ya tampilan-tampilan seperti ini nah agak bagus kan kalau kita kurang kita akan menambahkan ini video ya sampai tuker saya disini ini dia untuk background dia kurang anda geser titik hitamnya biar nggak terlihat ya anda geser kesini maspro tuh terkadang ada potongan di sini ya tak nah ini nggak bagus nih perlu anda cut ya sini tetap anda cut terlebih dahulu cut nah di cut ini anda bisa geser arah sini nah disini kita lihat nah seperti itu oke sekian dulu untuk penjelasan ya sampai berjumpa lagi di session selanjutnya jangan lupa subscribe like dan komentar di bawah ini ya kasih akhirin ucapkan terima kasih